Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala Memprediksi 5 tahun ke depan bukanlah situasi yang nyaman bagi seorang Presiden Republik Indonesia memimpin Hal itu karena banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia Jika menyampaikan pesan itu kepada bakal capres dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan Ia pun mengaku dirinya termasuk tokoh yang mendukung Anies di Pilpres 2024 Sementara permasalahan yang dimaksud JK Di antaranya utang Indonesia yang semakin membengkak dan eskalasi keamanan di Papua yang terus meningkat Meski begitu, JK menyebut Anies bisa menjadi pahlawan Jika bisa menyelesaikan permasalahan itu jika menjadi orang nomor 1 RI Surah Anies, adindanya 5 tahun anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu Tetapi kalau bisa diselesaikan merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan Kemajuan Berutang gampang Tapi yang susah membayar utang Sebelumnya, JK menyinggung pejabat Indonesia yang selalu diwarisi utang oleh pemimpin sebelumnya Ia menyebut bahwa seorang pahlawan yang sebenarnya adalah saat orang itu bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada JK juga mengungkit PKS yang pernah mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 Di mana Anies berhasil menjadi gubernur Menurutnya, Anies berutang kepada PKS dan kini PKS kembali memutuskan untuk mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024 Dan Anies, Anda berutang sama PKS Anda dipilih pertama bisa digubernur oleh PKS dan Gerindra Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS Anda berutang banyak Dan utang itu dibayar bukan dengan uang Tapi kalau Anda yang berhasil Anda harus selesaikan masalah ini Itulah utang yang harus dibayar Ke PKS dan seluruh rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!